Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Fikir Fiatli Baiklah teman-teman Jadi kali ini saya akan memasang aksesoris dari Herm Carclos Sebenarnya gak usah diganti sih Karena ini cukup parah rusaknya ya Jadi harus saya ganti yang baru Ini dia helmnya Carclos Helm saya warna hitam ya Kemudian ini aksesorisnya Genuine Parts and Aksesoris Original dari Carclos Jadi yang akan saya ganti ini adalah Busa helmnya teman-teman ya Karena busa saya cukup hitam Dan kotor Jadi terpaksa harus saya ganti Busa helm CFM Retro Carclos Satu set Oke saya keluarkan dulu Barangnya Ini dia Ini adalah busa helm CFM CFM Retro Carclos Kemudian ini adalah busa pipinya M untuk size-nya R untuk Kita letakkan di sisi kanannya nanti Right Ya sebelah kanan Jadi busa pipi itu ada pipi kiri dan pipi kanan Kemudian yang ini M untuk size-nya L Untuk tempatnya kita taruh Atau kita tempelkan Di pipi sebelah kiri Dan busanya cukup empuk teman-teman ya Dan ringan juga Oke mantap Kemudian ini adalah Busa tempurungnya Yang diproduksi oleh PT Karya Mandiri PT Mega Karya Mandiri teman-teman ya Ini ada peringatan Kemudian ini ada Size-nya Size M Saya memang Ambil size M ya Biar enak di kepala Biar pas Kalau L terlalu besar saya Oke untuk busanya ya Seperti itu tadi Kita akan mendapatkan Busa pipi Dan busa tempurung Oke next Kita akan menuju Ke bagian visornya Oke langsung saja Ini dia visornya teman-teman ya Bandit Dreadmark Helmet Visor Nanti visornya kita tempelkan Di bagian depan Helm Car Gloss Ini sudah ada tempatnya Kita tempelkan Tinggal tempel Kancing-kancingnya Ini yang Lama ya teman-teman Punya saya yang lama Udah Baret-baret Ya ini warnanya silver Kemudian ini yang baru Bandit Dreadmark Helmet Visor Oke langsung saja Kita keluarkan ya Ini cukup murah teman-teman ya Harganya Sekisaran 73 ribu ya Untuk visornya Ya seperti ini Ini dia tampilannya Retro Poco Flat Smoke Ini bisa digunakan Untuk semua helm Tipe retro ya teman-teman ya Untuk tampilannya Kalau kita ada di dalam Seperti ini Bentar Oke Seperti ini teman-teman ya Cukup jelas Dan tidak terlalu gelap Mantap Kemudian ini ada Kancingnya Untuk bagian luarnya Seperti ini Kancingnya Sudah ada embossnya Kemudian bagian dalamnya Kancingnya seperti ini Di sisi sebelah Bawah Visornya Ini ada seperti pegangannya teman-teman Gunanya Kalau kita mau buka Tutup Visornya Kita bisa pegang Yang bagian samping tadi Sudah ada tandanya Oke Langsung saja Kita pasang busanya Oh iya sebelum di Kita pasang busanya Teman-teman bisa bersihkan dulu Helmnya Untuk bagian dalamnya Sekalian kita bersihin Dan kita lepas dulu Busa-busa sebelumnya Terus kita Ganti dengan busa yang baru Ini dia busanya Oke tinggal kita masukin Seperti ini Masukin Terus kita tempel Busa bibi Kiri dan kanan Cara masangnya Cukup simple Cuma seperti itu Sudah ada tempat-tempatnya Teman-teman ya Kita tinggal masuk-masukin saja Oke Nah ini busa Tempurunya Sudah terpasang Seperti ini Kita tinggal taruh Dan masukin Kita pasnya dengan Helmnya Cukup mudah Menggantinya Oke Kurang lebih seperti itu Teman-teman ya Cara memasangnya Cukup mudah Mantap Pokoknya Langsung saja Saya coba Di kepala saya Kira-kira enak Apa enggak Ternyata mantap Guys Nyaman sekali Di kepala Berasa pakai helm Baru ya Padahal digantinya Cuma aksesorisnya Doang Sekarang Kita menuju Ke bagian visornya Ini ada Tiga kancing Kita tinggal Paskan posisinya Dengan kancing Yang ada Di helmnya Oke Jadi seperti ini Tinggal tempel-tempel Aja teman-teman ya Selain untuk helm Cargloss Visor ini juga Cocok untuk helm Bugo lainnya Teman-teman ya Seperti Dead Squad Itu bisa Cargloss Oh sudah pasti bisa Itu ya teman-teman Yang penting Cara masangnya Kita paskan Posisinya Dengan kancing-kancing Yang ada di helmnya Atau divisornya juga Untuk divisornya ini Bisa kita Atur ya teman-teman ya Posisinya Bisa kita arahkan Ke kiri dikit Ke kanan sedikit Kita taruh Tengah-tengah juga bisa Tinggal kita sesuaikan Kalau enggak pas Tinggal pasin aja Teman-teman ya Tinggal geser-geser Kancingnya aja Oke ya Seperti ini Ini agak-agak susah Tapi bisa Nah kita Tekan kancingnya Sampai Keluar suaranya Cetek Seperti itu Itu tandanya Udah terkunci ya Kalau belum bunyi Berarti belum terkunci Oke Kurang lebih Seperti ini helmnya Kita buka Kita tutup nanti Oke Langsung saja Saya coba Di kepala saya Bagaimana Enak atau enggak Tampilannya Apakah Seperti sebelumnya Ada berat-beratnya Wow Guys Ini sih jelas Banget ya Mantap Oke Enak banget Teman-temannya Yang berasa Pake helm baru Mantap lah Pokoknya Kalau teman-teman Suka Langsung aja Saya taruh linknya Di deskripsi Oke Thank you for watching Jangan lupa Like Comment And subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Chos Chos Jangan lupa Tidak Terima kasih.